Intro Yo what's up, selamat datang lagi, welcome back kembali lagi di channel gue ya kawan-kawan semuanya dan pada hari ini kita bakal mainin lagi trended deep nya dan kemarin kita sudah bikin yang namanya ini rough ini mantep sekali, mantep jiwa namun gue gak bisa jalaninnya dan sekarang gue udah dapet caranya buat jalanin ini namun kita sekarang tingkat lapar dan juga tingkat minum kita sudah lumayan habis ya kan jadi gue bakal balik nih ya, bakal balik ke rumah rumahnya, ya itu ya, rumahnya kita yang ada kapalnya sana berarti episode kali ini kita bakal ambil-ambil resource disini resource di sebelah pulau sana juga resource di pulau sini sangat banyak-banyak sekali yang harus kita ambil ya kan oke, jadi dari ini kita langsung saja balik ke pulau sana ya kan kita langsung memakai rakit mantep enggak tuh oke, kita ambil dulu ini ini kok oke, pick up oh, pick up sekali ya kan oke nah, gue ini langsung pulang aja lah eh, ini bisa diletakin sini bos ini diletakin sini lah ini juga ini yang bisa diambil langsung aja bawa deh ya gue mau letakin sana aja dulu soalnya gue nggak mau di sini nih sini wilayahnya lumayan, ya suram males, gue suram di sini tempatnya boi dan ini, ini bisa dihancur lagi nggak sih ya bentar ya, hancur dulu semoga bisa hancur kayaknya nggak bisa hancur soalnya palunya banyak banget itu lingkaran palunya itu masih full loh walaupun udah gue tampol-tampol pakai kayu ya udahlah bodoh oke, langsung saja pakai ini ya kan diletakin di sini jatuh nggak ya? kita letakin sini dah jangan jatuh ya boy oke oke, ini di dapurin dulu yaudah kan daripada kayak tadi gue udah mencoba-coba berkali-kali gue coba-coba gue pikiran secara seksama ternyata begini caranya kita arahin dulu baru kita buka ini bos semoga bener nih jalan dong eh nggak dong ini belum dibuka jalan uhuy uhuy nggak tuh hah? eh tapi arahnya sulit nih arahnya sulit nih wih jalan bos oke, jalan belok-belok sana kan? oke, ke arah sana nih oke, dan mohon maaf ya ini rambut gue sekarang kayak gini ya gue males natanya bodo amat kayak gimana pun oke, jalannya kita nih miring asli miring jalannya nih kita bodo amat yang penting bisa jalan waduh mantap oke, lampu jangan gerak ya ini dia gerak-gerak nih dia ngikutin tanahnya cuman dia ngebug dia nggak harus ngikutin tanah namun ngikutin airnya nih jadi kayak gitu pengen dugem oke, udah bodo amat yang penting dia nggak jatuh itu lumayan berharga soalnya itu dapatnya di eee mana? di mana ya? di kapal-kapal bawah laut ya oke, mantap sekali bui gua udah bisa ini dan gua nanti mau bikin yang namanya disini bos disini ya gua mau bikin eee rak disini mau bikin rak yang isinya itu ada beberapa penyimpanan jadi bisa bawa banyak-banyak barang bos oke, ini belok belok kanan dikit nggak sih? belok kanan dikit kayak gini ya nah, kayak gini kan enak gitu nggak perlu lagi kayu-kayu gua boy oke, langsung saja di percepat oke, sudah sampai gua disini bos wih, langsung saja nih sepetnya kayak gimana wih, belok belok sini lah dikit aduh 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 kelewatan 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 oke, langsung sampai di rumah dan ini berarti harus dilepas satu oke, langsung berbumbung oke, langsung disini ini harusnya dilepas satu ini berarti bisa nggak ya? ini bodo amat nih ini bodo kali gua ya ide ide lumayan yolo bikin dua layar ya nanti di depan deh layarnya satu kok nggak bisa dilepas oke, bentar I need fine water oke, langsung saja minum-minum dulu disini astaga gua berangkat kemarin nggak gua eh, udah gila udah gila free breadnya letakin dulu gua I need water bos aduh, nggak ada kelapa lagi disini gimana ya yaudah nih yang penting gua cari makan dulu dah gua bakal percepat saja gua bakal cari makan dulu dan gua bakal letakin letakin disini ya alright oke, dan disini gua ngecek yang namanya fish trap ya ternyata cuma satu doang loh fish trap kambing gua gua kira dia bakal nangkep banyak ikan gitu kan cuman ternyata useless gitu ternyata cuma nangkep satu yaaduh oke, gua bakal ngecek-ngecek disini dulu nih gua bakal ngecek yang namanya apabila ada bitang laut yang berduri itu bahaya ya jadi gua bakal cek-cek dulu jadi langsung nangkep oke, disini gua bangun pagi-pagi gitu kan malam tadi sampai jam 12 bekerja nyirat tanaman di sebelah sana dan ternyata dan ternyata pagi-paginya udah bujan badai kayak gini udah gila bang kayak ini dan aduh gua masih belum punya rumah gitu loh mau sembunyi dimana kalau nggak sleep lagi ya nggak bisa lagi sleep gitu kan aduh ini harus gua save dulu nih bahaya nih nanti ke sambar petir kan wah udah gila udah gila gitu kan ke luang sambar petir oke, udah di save langsung saja disini gua bakal mau ngancurin ini nih mau ngancurin ini jadi gua bakal bikin yang namanya kapak ya kapak apa ya kemarin itu kapak-kapak yang lain next level ya jadi kapaknya ini ini ya oke dan disini gua udah punya lid lid gimana ya lid kayaknya ini nih lid ya kan batu ini kita bikin kayak gini nih bikin ini dulu oke langsung berarti tinggal bikin kapaknya langsung nah udah udah kan ini untung pake jangkar ya jadi aman oke semoga bisa dihancurin please wuuu bisa ternyata boy mantap langsung jadi bahan bakunya lagi ini gua suka jadi dia jadi bahan bakunya lagi gitu loh oke dan langsung saja gua bakal ngakalin buat bikin namanya rak rak mana rak 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 nah dan gua tadi bikin ini kan bisa juga membuat ini nanti kita plank station di pulau selanjutnya namun kita masih namun gua disini masih belum mempunyai masih belum mempunyai tujuan pulau yang bagus waduh ini guturnya buku kono amat kenceng banget gitu kan aduh nah ini dia nih container help 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 ya itulah oke kita memerlukan 3 plank oke mana 3 plank 3 plank disini gua punya berapa plank belur disini sana lu ini ngalangin lah eh waduh semoga gua udah pokok semoga gak kesamber petir itu aja semoga gak selesai kesamber petir please lah ya oke 1 oke ini arahnya kemana ya kayaknya arahnya ke arah gua oke kita letakin di sebelah sini nih itu loh kok di atas di atas ya nah bagus 1 lagi lur oke ini letakin disini nah mantap jadi itu bisa diletakin namanya wood crate wood crate yang kosong wood crate yang kosong nah ini ambil dulu ini ambil ini ambil lead ya oke ini kayaknya letakin disini oke bagus sekali gua juga gak berharap kita punya yang namanya ini nih kita lihat dulu apakah piekel piekel gua bisa bikin apa sudah gitu sudah bikin apa aja dayung gak bisa ini kayaknya perlu satu 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 logo gak ada semuanya ini kan gua deket sini bos deket sini harusnya bisa nih nah ini ini ada cuman ini aja lagi nih de duct tape ya duct tape ya itu belum ya kayak plaster gitu ya plaster buat besinya mungkin ya oke jadi gua bakal letakin kretnya ini nih wood crate wood crate oke wood crate wood crate letakin gak cukup mana gak cukup apa yang dibuang oke ini aja deh oke langsung dipasang udah bisa diambil tiga doang nih gua punyanya wood crate namun di sebelah sana kan banyak tuh di pulau yang gede tuh apa namanya ramonas ramo 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 apa ya lupa gua oke jadi langsung saja disini letakin lagi satu nah kan mantap wood crate sudah ada wood crate gue cuman tiga ya perasaan iya bener ini kok ini kok terbang kesini bos terbang kesini udah gila bentar bisa bikin apalagi ya dengan seng ini oh seng ini nanti buat bikin farmingan ya buat bikin tanaman jadi bisa menanam boy disini tingkat minum gua juga mulai lagi ya ini gua kecilin aja nanti ya gua kecilin volume gamenya supaya ini guntur banget loh gua aja ngomong kayaknya volume gua jadi dua kali lipat misalnya di headset gua kan lumayan nyaring ini loom ini gak kepake asli gua kebanyakan dapet kebanyakan dapet itu aduhnya harusnya jangan dipake kapaknya ini pasti kapaknya punya ano kan oh enggak ya beda sama yang ini ada durability nya eh enggak ada juga durability nya jangan salah ngomong ya ini ada 95% tuh jarang-jarang aja dipake itu buat bikin sesuatu aja nanti wah kayaknya udah cerah nih harinya nih oke gunturnya sudah mulai eh hilang bagus mantap jiwa oke langsung saja disini letakin lagi hmm letakin disini ya kan ini lumayan dapet 6 oke gua mau bikin yang namanya tempat minum ini tempat minum kemarin mana ya namanya tempat minum ini water skin wah perlu ini leather leather itu perlu lagi bangunan yang kayak gini ya kan kalau bangunan kayak gini gua males nih soalnya gua mau pindah oke jadi gua bakal ngecek lagi pulau satunya aja deh gitu jadi ini jam berapa sekarang jam 1 siang udah gila tanggung banget sih ya ya gimana ya oke kayaknya selesai urusan gua di kota ini jadi langsung saja gua bakal menuju pulau yang satunya ya atau pulau Ramones yang bagian dalam kayaknya Ramones bagian dalam dulu terus letak-letakkan woodcrate disini 3 terus bawa nah setelah itu baru ke pulau satunya lagi ya oke jadi gua ini soalnya kesini kan tujuannya untuk makan doang dan mana ya oh iya ya oh iya berarti gua memang harus ke pulau Ramones lagi soalnya gua memerlukan yang namanya boot gua kemarin boot gua kemarin itu soalnya banyak makanannya makanan makanan ala-ala TNI gitu loh itu bisa kenyangan langsung full boy oke oke langsung saja kita buka ini langsung berangkat let's go oh iya salah arah salah arah ampun 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 bos salah arah alright disini kembali lagi gua bersama pulau ini ya pulau ini ya pulau pulau Ramones langsung saja disini dibelokan lagi kayaknya disini eh yaudah deh ya yaudah deh yaudah kayaknya sampai sini saja ya mantap oke langsung turunin engkau dah dari situ ya lah ya di kapal ini nih dah langsung gas ken bakal oh iya ya doket amat sama ini dah pantat jiwa langsung saja sleep dulu dah ini jam berapa sih jam 7 ya oke terlalu dini untuk tidur ini kayaknya bisa dihancurin lagi nih gua bawa enggak bawa kapak kayak gini gua bawa kapak buat ngancurin ini nih oh enggak bisa kan kita harus memakai kapak ini nih bisa enggak it support order build pakai ini memang harus pakai ini memang sulit banget loh ngancurin ini gua enggak tahu caranya bagi kalian yang tahu silahkan komen di bawah ya guys oke mantep jiwa disini torch ini lampu ini enggak bisa ya tool invincible iya ya enggak ada enggak ada baterainya alhamdulillah ini enggak ada baterainya kayak gini ini mantep mana-mana gua lepas kah oke gua bakal explore dulu sekitar sini buat ngambil barang-barang yang sekiranya berharga gitu ya tapi berbahaya juga sih malam-malam nah woodcurt ini kan bisa diambil woodcurt ini bisa diletakkan di kapal mana lagi ini juga nih ini apa sih ini oh itu bisa nanti buat bikin rumah nanti bikin rumahnya dimana bisa aja ini apa sih umo itu udah gila oke ambil-ambil dulu barang-barang yang perlu ini barel bisa tuh dibikin tuh buat sambungan oke ini gila oh ada ini lagi aduh mbak muat kebanyakan yang gue bawa ini mana ya yang dibuang ya enggak ada yang dibuang mungkin ini aja dulu ditakin disini kretnya nanti diletakin nah kretnya ini diletakin gitu kan nah letakinnya itu apa ya barang-barang yang gak perlu seperti palu ini ini juga ya dua ini oke mantep nah baru diambil lagi nah kayak gitu kayak gitu sistemnya bagus sekali lampu itu juga enggak pakai sebenarnya ambil lagi air tank itu nanti buat nyelam-nyelam mantep ini kain juga bisa diambil mantep ini kayak game horror anjay udah gila game horror udah kasih ini padahal gue namun gue enggak ambil-ambilin kemarin soalnya enggak cukup tasnya mana lagi naik tuh enggak usah jangan sampai keinjak deh yang ungu itu bahaya kayaknya oke ini juga bisa diambil enggak muat bos letakin disini kan bisa nih kayaknya skuy nah skuy bisa kan skuy ini juga bisa diletakin barang-barang yang enggak perlu seperti ini ini juga enggak perlu gue bawa ini bisa letakin ini bisa enggak bisa lagi ngemuat ya oke letakin kain ini lagi kain kok di tangan ini harusnya enggak gue bawa tadi sepir itu bos oke sekarang sudah berhubung jam 9 kayaknya kalau tidur ini malah tidur bangunnya pagi jadi gue mau tidur tidur saja dulu biar siang-siang bangunnya akan enak oke selamat pagi bangunnya pagi-pagi kan betul sekali disini langsung saja ambil yuka 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 ini memang dah ini yang diperlukan sehidup semati soalnya ini bahan bakar yang sangat diperlukan oke langsung saja gue bakal eksplor sebelah kanan lagi kayaknya sebelah kiri kemarin udah sebelah kiri mulu ini bisa diambil dulu buat minum nantinya oke alright dan disini bisa ngambil ini nih dari kapal ini nih ini bisa gak ya diikat nantinya diikat gitu loh di kapal yang gue jadi ini gimana ya buat ngebawa ini lagi masa ini tinggal disini oh di tasnya sini nih ada yang bisa diambil nih nah makanan ini dua dua deh itu buat makan nanti minum cari di kapal kelapa aja mantep sini ada yang bisa diambil lagi kah gak ada tadi muli nah kan disini ada barel lagi nanti diarahin mobilnya mobil lagi kapal yang itu diarahin ke sini gitu loh buat ditambahin lagi bangunannya oke perasaan kapal ini udah kemarin di eksplore gue mau eksplore pulau nya lagi nih kemarin udah eksplore eksplore anunya kan kapal-kapalnya namun belum eksplore pulau nya wah ada yuka lagi disini dah fix sini ladangnya yuka yaudah yuka aja deh bilang aja ya daripada fibroslip kepanjangan eh ini gak usah diambil gak mau tempat gak mau tempat oke mantap sudah jelajah lewat sini kayaknya ini ada pintu utamanya nah ini dia nih pintu utamanya nih mungkin oke masuk dulu berenang kayaknya lewat sini kayaknya lewat sini nih bentar gue percepat dulu ya berenangnya disini ini juga gak bisa jalan cepat soalnya air nah ini dia no oh maler pulau nya terbeda ini kayaknya salah gak ada yuk gak ada yuk kan disini gak ada yuk ya gak ada yuk tolong jangan ada yuk soalnya ini airnya juga dangkal gitu nah jangan jangan macem-macem kayaknya bisa dah bisa kayaknya di pulau sini dup cuman ya tadi gak bisa liat sekitar gitu nah sulit juga sih ini kita jadiin pulau resource aja gitu kayaknya ya pendapat gue sih gitu soalnya oh ada babi fix ada ular juga disini fix kayaknya bikin sepir enak nih kita sepir aja kita sepir ada pipi juga disini gitu kan nah jadi itu biarin aja disini ada kuawa fluid kuawa gak pernah dengan lu gua kuawa fluid mana lagi yuk sini ada kalau ada bunyi bunyi-bunyi kayak gitu udah fix lari jangan jangan-jangan coba bar-bar aduh ambil-ambil soalnya pipi itu lumayan sulit ditemukan nah ambil lagi waduh banyak banget dari tadi gua gak ngitung berapa ada yukka disini puluhan asli soalnya yukka ini yang sangat sangat diperlukan gitu jadi nanti kalau perlu yukka ya tinggal ke pulau sini lah kan enak aja udah ada apa beberapa menit juga nyampe paling 2 menit sampe gua kesini langsung ambil lagi ini kayaknya udah full ini belum ya baru baru 1 stack baru 1 stack oke ambil-ambil saja dulu bakal gua percepat ya ini gua soalnya ngambil-ambil ini doang aduh gak perlu waduh emang disini dikumpulin lagi kayak kayu kayak gini ini juga ada seng gitu nantep deh disini pulau nya pulau resource pulau resource ada lagi pulau resource gak ada ular gitu kan aman tentram hidup ah yukka lagi yukka lagi lagi asik-asik gitu kan motong yukka dan guntur lagi udah gila guntur mulu dan ah wah kapak gua udah hancur nih kayaknya kapak udah mulai hancur gitu kan saking banyaknya yukka disini loh kapak pun udah hancur kebanyakan durabilinya tadi perusahaan 60% masih ya aduh kebanyakan motong gak gua berarti oke aduh gunturnya nih gila loh bikin merinding gitu nah suaranya tuh berteriak banget oke udah ngeliling udah ngeliling setengah gua ya berarti ya buat nyari yukka aduh terkejut banget gua udah gila itu ano tuh apa krep bunyinya kayak gitu tuh mana lagi yukka ya aduh asli gua merinding loh kondisinya kayak gini aduh oke nah nih bisa lagi nih udah ambil aduh memang nih gua fix pulau rumah namun gua gak bisa ke pulau selanjutnya nih ke pulau sebelah kalo kondisinya kayak gini auto die di tengah ditiup angin kencang kayak gini die udah fix jadi gua bakal lanjut lagi ngambil-ngambilin ini fibros oke bakal gua percepat huh ternyata ada ular juga disini udah gila udah ada ular juga gua sekarang mau bikin kapok nih rencananya cuman batu dimana ya batu 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 soalnya masih belum pul ini inventory 2 buat ngumpulin yukka jadi cari batu dulu dimana tadi soalnya sekitar sini ada batu soalnya berasa nah ini dia oke ternyata udah pull ya disini gua udah ngumpulin berapa stack 1 1 2 3 4 5 6 7 7 7 x 24 hitung sendiri dah pokoknya banyak banget gua ngumpulin udah gila dan disini masih banyak yukka lagi aduh memang dah disini memang resource nya udah jempol banget dah oke disini berhubung masih jam 2 berarti gua harus pulang dulu ini ngeletakin di crit ya ngeletakin di crit barang-barang yang udah gak perlu ini biar tas kosong gitu kan jadi kita bisa explore pulau ini lagi jadi berhubung kita udah punya kapal juga walaupun malam berangkat kayaknya udah gak ada pikiran lagi gua gitu kan disini namun ada rumah gitu kan ada rumah disini jadi kayaknya bisa eh ini apa nih bisa ke atas situ atuh boy loncat aduh sakit kerekok kerekok kalian gak aduh i think i broken something aduh gak bisa lari dong kaki sakit atuh boy waduh kaki loncat gua kira nyampe tadi udah gila nah disini ada juga makanan lagi ration sini ada oh ini kemarin ya kan oke berarti kita bisa ngambil ini soalnya bisa letakin ini terus ininya bisa kita bawa nah gak bisa lagi oke ini masih bisa diambil oke bisa bawa sebanyak-banyaknya mantap jiwa disini palunya nih kayaknya masih kepake buat loh kok gak bisa diambil oh ternyata rationnya gak bisa bawa banyak ration gak bisa bawa banyak disini letakin dua ini tap ini tap kok gak bisa ya oke berhubung ini juga lapar ya kita coba makan ini langsung pull oke lumayan langsung hampir full ini kok gak ada bisa oke udah kapaknya gua tinggal aja disitu soalnya kapak juga gak terlalu penting lagi soalnya gua disini mau explore saja asli ini oi ampun ampun dimana ularnya atuh boy aduh gua lagi pincang-pincang kayak gini lagi gitu kan ada ular udah gila yaudahlah pulang ini ularnya kok gak keluar-keluar dari kemarin ini bisa diambil gak lagi ini kayaknya bisa diambil satu oke bisa diambil dua ini gak bisa lagi yaudah ini kayaknya gua harus ngebandets dulu kaki antum ini ay 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 empty water bottle water bottle wah ini bisa buat ngambil minuman bentar-bentar ini sama consumable water skin wuu the next level level ketiga ini malahan oke jadi gua bakal balik lagi kesini nanti aduh gak bisa bawa apa-apa nih asli ocel ini di tangan ini bisa diambil gak bisa juga pull dah pull 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 lompat lagi ya jangan lah lompat lagi hancur dah kaki really ada suara ular gua tadi ke patok lagi gak enggak dong enggak ya asli ini jalannya kayak goyang aduh udah gila udah gila oke deh langsung saja gua skip ya jalannya lama nih buat ngebalikin bisa kalian lihat tuh bayangannya kayak gitu deh pincat ya kalo bahasa gua pincat kakinya patah satu kayaknya ngobatnya ya bandage sih kayaknya gua bakal ambil bandage dulu disini untung bawa bandage ya kalo enggak yaudah done udah gak tau gua gimana caranya untung bawa bandage selalu di dalam sini berarti gua harus bawa di woodcrate di woodcrate sana juga ya di kapal utama ini kapal ini biarin aja disini ya Ramonas ini tapi gua bingung nih gimana nih balikinnya ya jadi ya nantilah gua bikinin nanti kayaknya bakal ditinggal disini aja dulu oke ini kita ambil saja langsung bandage ya bandage bandage nya cuma satu lagi kayaknya semoga bisa deh gimana gimana makanya ya roll of bandage can be used to treat bleeding nah berarti kita ini bleeding apa enggak sih patah tulang patah tulang gimana benerinnya boy apakah minum pipi kan enggak masuk akal enggak masuk akal gitu kan really really ngobatinya gimana waduh gelap banget center gua gua tinggal tadi disana ini mentok apa sih gua ini soalnya enggak bisa lompat nih gua kalau gua lompat kayak gitu tuh kesakitan gua kira kan tadi di patok ular ternyata kita lompat doang ternyata gua lompat doang gitu loh lompat aja enggak bisa ini aduh gimana ini aduh aduh rencananya mau ngexplore ke pulau sebelah malah sakit laki kayak gini udah gila aduh yaudah deh enggak bisa explore pulau selanjutnya yang penting gua bakal menuju pulau selanjutnya aja dulu pulau yang satunya maksudnya jadi gua bakal kesana buat ngeliat gitu loh apa resource apa saja yang ada disana siapa tau ada binatang yang lebih gede gitu kan ada apa gitu kan oke jadi berhubung ini masih jam 7 gua bakal ngeliat ini bisa berenang gak sih gua coba dulu bisa berenang atau enggak gua save dulu bentar siapa tau gak bisa berenang langsung tenggelam auto die udah udah selesai gitu semoga bisa berenang sih ini kaki ini gua gak tau gimana cara ngobatinnya apakah harus melalui pipi oke bisa berenang ternyata walaupun lambat juga gitu jadi gua gini ngobatin ini ya nanti bugal gua searching-searching aduh gua bakal letakin dulu barang-barang yang udah gak perlu disini seperti wordcard ini kan letakin oke wordcardnya udah full disini langsung gua letakin lagi oke sekarang sudah pagi jam setengah 6 pagi ini rencananya langsung menuju kota eh kota 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 selanjutnya apa digira GTA bakal menuju pulau selanjutnya pulau selanjutnya itu dimana ya pulau pulau satunya itu di sebelah mana ya itu pulau utam bentar ya gimana ya kalau gak salah di sebelah kiri bawah ya dimana itu kalau bentar berarti itu kan disini di bawahnya ini berarti arah sana nih kayaknya arah sana arah sana sebelah sananya tuh oke kayaknya kita harus ngeliling dulu nih kenapa gua buka mulu berarti ini di belokin ke arah sini nih nah belokin ke arah sini ininya langsung naik aduh gak bisa keluar aduh ini kenapa nih kok di luar semua nih kira-kira gua klik tadi kah terlalu banyak klik wah oke jangkar udah dinaikkan langsung dibuka kayaknya udah bisa jalan bagus mantap langsung go kita menuju mana ini masih nyangkut nah itu dia kan pulau nya sebelah kiri mantap disini gua udah bisa naikin ini kok gua bingungnya arah depannya bukan sana arah depannya malah sini nih sisi kiri kapalnya gitu kan uh sini ada marlin marlin nya deket banget sama pulau perasaan eh bukan pulang bukan pulang kesana boy kesana tuh eh kesana belok ini sulitnya tuh beloknya ini kalau dilihat kalau dilihat disana juga batunya tinggi kayak gini cuman lebih rendah dikit sih coba ya coba aja deh gua kesana deh mari kita lihat apa saja resource yang ada disana gitu kan kalau bisa bikin slip buat slip disana bisa kita bikin dulu buat nge-save gitu biar aman soalnya episode kali ini gua akhir disini sampe disini dulu soalnya kaki patah ini ada kejadian yang tragis banget gua gak ngira gitu sampe patah kaki udah gila oke mari kita lihat disini pulau nya nah ini dia pulau yang gua maksud gak terlalu tertutup tapi luas gitu kalau disini resource nya banyak bisa nih tapi disini kita waduh ada apa nih aduh hiu apa tuh hiu gergaji kayaknya nih hiu gergaji tuh kayaknya soalnya moncongnya lebar kayak gitu loh marlin atau wah oh my god hiu macam apa itu mulutnya gak buka bangke eh jangan belok jangan belok salah belok atuh boy wah inilah memanfaatkan ini loh dia ngelilik ngikutin loh si bangke ini kalau diseruduk die ini bangke sana lah gua gak gak kasih ribut ya sama lu oke kita lihat disini kayak kayaknya kita disuruh ngeliling dulu sama si kapal kapal bangke ini ya gak bisa belok ini wih ini gua turun auto die ini ikannya kalian liat kan dia belok-belok aja cepet gitu loh berenang lah oke survive hari ke-15 eh ini kemana aduh angkernya turun dulu oke udah santuy dulu kayaknya harus gua belokin nih ke arah sana nih cuman bayah banget kayak tadi nih bentar dulu bayah banget ada si bangke tadi ya kayaknya harus gua arahin dulu nih bentar udah sekitar dulu nah ini dia sip langsung menuju sana ya oke bagus nah ini kalau baru baru diangkat angkernya ini enak gitu loh dibelokinnya daripada kalau angkernya udah lama gak dinaikin gitu loh angkernya oh disini ada apa nih ada ikan apa lagi nih kok gede banget kok gede banget apa ini kayak paus ya asli kayak paus paus itu mulutnya kayak gitu paus ini kan aduh udah ilang disini ada rumahnya lagi enaknya ini loh wah gede banget wah udah gila kayaknya kita stop sampai sini saja dulu ya guys bakal gua lanjutin lagi episode dari minggu depan dan gua bakal mencari bagaimana mengobati kaki yang patah ini oke dan sekian dulu video pada hari ini gua bakal nge-save dulu bikin tempat-save dulu disini sekian dulu video pada hari ini terima kasih apabila kalian sudah nonton videonya sampai kiri video jangan lupa dibagikan ke temen-temen kalian semua bakal kita lanjutin lagi kayaknya gua bakal pindah ke pulau ini kayaknya ya sampai jumpa di video selanjutnya salam kiman sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax